Bantan Panglima Abri, Jenderal Purnawirawan Wiranto selasa ini memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu terkait tugaan kampanye hitam terhadap capres nomor urut 1 Prabowo Subianto. Wiranto memenuhi panggilan Bawaslu untuk menjalani pemeriksaan terkait tuduhan kampanye hitam yang dilakukan pada pasangan calon presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto. Dalam konferensi persenya, Wiranto menjelaskan tidak ada niat untuk melakukan kampanye hitam kepada Prabowo Subianto. Karena dalam pernyataan sebelumnya, ia berbicara sebagai mantan Panglima Abri saat peristiwa berlangsung, bukan sebagai kapasitas dirinya, sebagai ketua umum partai politik yang sedang mendukung salah satu kandidat capres-cawa pres. Sementara itu, Bawaslu menyatakan akan memproses dan menindak lanjuti apakah Wiranto terbukti melanggar aturan pemilu atau tidak. Sejatinya lebih baik kalau memang ada yang tidak cocok, tidak sesuai, tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Pak Prabowo, tak kalau saya harus menjelaskan, maka saya bisa langsung bicara dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo bisa menjelaskan, jangan kemudian justru via-via lain. Jadi memang kami tidak bisa langsung simpulkan, kami akan proses. Jadi prisi adalah setiap laporan akan kami dilanjuti untuk kemudian melawan kejian, apakah itu merupakan pelanggaran pemilu atau bukan. Jadi karena baru tadi masuk laporannya, belum diproses, tapi itu akan segera karena kami hanya punya waktu.